Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fahmi Aulia Rajman Disini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Risiko untuk Sustainable Supply Chain pada proses distribusi dan return menggunakan metode Faji AHP Prompti di industri penyemakan kulit Industri penyemakan kulit sendiri merupakan industri yang mengolah bahan kulit pentah menjadi produk kulit jadi Industri kulit sendiri merupakan industri yang potensial di Indonesia dikarenakan dapat dilihat bahwa nilai ekspor industri kulit pada bulan Mei 2020 menempati peringkat ke-7 dengan nilai 379,54 juta USD kemudian industri kulit juga merupakan salah satu industri yang sangat berkembang di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan nilai ekspor industri kulit setiap tahunnya mencapai 306,275 juta USD setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2018 selanjutnya berikut merupakan aktivitas supply chain pada industri penyemakan kulit dimulai dari raw material kemudian diproduksi kemudian didistribusikan kepada customer jika terjadi claim return atau complaint maka akan terjadi proses reverse logistic distribusi sendiri merupakan aktivitas perpindahan barang ataupun penyimpanan barang dari supplier ke customer pada supply chain kemudian reverse logistic sendiri merupakan aktivitas perencanaan kemudian penerapan kontrol proses yang berkaitan dengan aliran material dari customer ke perusahaan kemudian berikut merupakan objek penelitian dari penelitian ini yaitu CV Suryawahna Letter yang merupakan industri penyemakan kulit di daerah Garut dalam mendistribusikan produknya CV Suryawahna Letter memiliki 3 armada yang pertama ada blind fan kemudian pick up dan juga truck kemudian CV Suryawahna Letter memiliki 2 jenis customer yang pertama yaitu pengrajin kulit yang merupakan market nasional dan untuk market internasional CV Suryawahna Letter sendiri harus melalui trader terlebih dahulu kemudian untuk return produknya sendiri di CV Suryawahna Letter sangat tidak menentu pada kondisi terburuknya claim return dapat mencapai 80 hingga 100% dari total produk yang didistribusikan kemudian ada risiko pada perusahaan risiko sendiri merupakan ancaman yang dapat terjadi sehingga dapat mengganggu ataupun menghentikan aktivitas normal yang telah direncanakan yang dapat memberikan dampak negatif ke fungsi supply chain kemudian menurut Rezdeh dan Sohyar tahun 2020 risiko pada sustainable supply chain dikategorikan menjadi 6 dimensi yang pertama ada technical sustainability kemudian institutional sustainability lalu environmental sustainability kemudian IT sustainability economic sustainability dan social sustainability selanjutnya berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan terkait dengan 6 dimensi sustainability yang pertama ada technical yaitu kemampuan perusahaan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan baik hal ini termasuk infrastruktur dan operasional dari perusahaan itu sendiri kemudian institutional merupakan regulasi-regulasi yang harus diperhatikan oleh perusahaan kemudian environmental merupakan kepedulian perusahaan terhadap dampak lingkungan kemudian IT merupakan manajemen sistem informasi dan juga otomatisasi pada perusahaan lalu economic merupakan kinerja ekonomi atau kinerja finansial perusahaan lalu social merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat maupun customer selanjutnya dapat dilihat dari fishbone diagram ini merupakan risiko yang berkaitan dengan sustainable supply chain pada industri penyimakan kulit dan untuk identifikasi gapnya sendiri untuk kondisi eksistim perusahaan perusahaan belum memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi risiko dan merencanakan strategi mitigasi lalu perusahaan juga belum memiliki sistem yang dapat melakukan monitoring risiko pada supply chain pada proses distribusi dan return produknya untuk kondisi idealnya sendiri yaitu perusahaan memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi risiko merencanakan strategi mitigasi dan melakukan monitoring risiko pada proses distribusi dan return untuk penelitian sebelumnya yang dapat menyelesaikan gap yaitu yang pertama ada penelitian tentang score atau supply chain operation reference kemudian ada penelitian tentang metode Faji AHP Prometi lalu ada penelitian tentang sistem monitoring berikut merupakan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini untuk kelandasan teorinya sendiri disini ada supply chain, supply chain management, distribusi, resource logistik sustainable supply chain management atau SSCM kemudian ISOPAT 11001 supply chain operation reference atau score model lalu risiko dan manajemen risiko lalu ada analytical hierarchy process atau AHP kemudian ada Faji AHP metode Prometi dan sistem monitoring dan berikut merupakan perbandingan metode dan alasan pemilihan metode Faji AHP Prometi yaitu karena metode ini dinilai cocok dalam menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini dimana metode ini dapat memperhatikan kriteria-kriteria sustainability pada penentuan bobot risiko metode ini juga dapat menutupi kelemahan dari metode Prometi yang tidak dapat melakukan pembobotan selanjutnya berikut merupakan perbandingan tugas akhir ini dengan tugas akhir sebelumnya lalu masuk ke konseptual model dari penelitian ini dapat dilihat pada slide selanjutnya sistematika penyelesaian masalah pada penelitian ini dibagi ke dalam 5 tahapan yaitu pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian analisis dan evaluasi lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran lanjut ke chapter 4 yaitu perancangan sistem terintegrasi pada perancangan sistem terintegrasi ini harus melewati 8 tahapan yaitu yang pertama pengumpulan data aktivitas bisnis perusahaan, kemudian pengelompokan aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan modal skor, kemudian identifikasi risiko pada proses distribusi dan produk return lalu melakukan perbandingan berpasangan dari risiko dan kriteria risiko lalu menentukan prioritas risiko menggunakan metode Faji AHP kemudian melakukan perancangan strategi mitigasi menggunakan metode Prompti kemudian merancang sistem monitoring lalu yang terakhir merancang sistem terintegrasi sekarang masuk ke tahap pertama yaitu pengumpulan data berikut melupakan profil perusahaan CV Suriwah Neleter lalu berikut melupakan aktivitas bisnis dari proses distribusi dan return produk di CV Suriwah Neleter kemudian selanjutnya dilakukan pengelompokan aktivitas bisnis menggunakan modal skor berikut melupakan hasil pengelompokannya lalu selanjutnya dilakukan identifikasi risiko berdasarkan aktivitas bisnis yang telah dikelompokan menggunakan modal skor dan berikut melupakan hasilnya selanjutnya dilakukan verifikasi risiko verifikasi risiko ini dilakukan untuk mengetahui apakah risiko yang teridentifikasi sesuai dengan kondisi aktual perusahaan setelah dilakukan verifikasi risiko didapatkan 22 poin risiko yang ada pada proses distribusi dan return di CV Suriwah Neleter selanjutnya berikut melupakan hirarki dari risiko yang terverifikasi selanjutnya masuk ke tahapan perbandingan berpasangan antara risiko dan kriteria risiko berikut melupakan langkah-langkahnya yang pertama ada rekapitulasi kuisioner ini untuk hasil rekapitulasi kuisioner dari kriteria risiko respondent 1, 2, dan 3 selanjutnya dilakukan perhitungan rasio konsistensi ini untuk kriteria risiko respondent 1, respondent 2, dan respondent 3 dan tahapan tersebut dilakukan untuk seluruh kriteria risiko dan subkriteria risiko dan hasil dari perhitungan rasio konsistensi didapatkan bahwa seluruh kriteria dan subkriteria memiliki nilai konsistensi rasio di bawah 10% oleh karena itu data perbandingan berpasangan dapat dianggap konsisten ataupun dapat diterima selanjutnya masuk ke tahap 5 yaitu penentuan prioritas risiko menggunakan metode Faji AHP berikut melupakan langkah-langkahnya dan yang pertama yaitu melakukan konversi menggunakan teangular Faji Number dan perhitungan nilai Geominnya berikut melupakan hasil konversi dan perhitungan Geomin dari kriteria risiko risiko teknikal, risiko institusional, risiko environmental, risiko ekonomik, dan risiko sosial selanjutnya dilakukan penentuan nilai Faji Sintesisnya berikut melupakan hasil penentuan nilai Faji Sintesis dari kriteria risiko risiko teknikal, risiko institusional, risiko environmental, risiko ekonomik, dan risiko sosial selanjutnya dilakukan defusifikasi dan normalisasi untuk mengetahui bobot prioritas dari setiap risiko berikut melupakan hasil defusifikasi dan normalisasi dari kriteria risiko risiko teknikal, risiko institusional, risiko environmental, risiko ekonomik, dan risiko sosial selanjutnya dilakukan perhitungan dari bobot global dengan cara mengalihkan bobot lokal risiko dengan bobot lokal dari kriteria risikonya langkah selanjutnya yaitu melakukan perancangan strategi mitigasi menggunakan metode prameti berikut melupakan langkah-langkahnya selanjutnya dilakukan identifikasi dari strategi mitigasi didapatkan 13 poin strategi mitigasi pada untuk melakukan mitigasi pada risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya dilakukan pengisian kusional oleh responden ataupun bagian pengiriman pemasaran dan admin di perusahaan CV Suriwana Liter kusional ini berisi tentang korelasi antara risiko dan strategi mitigasi berikut melupakan rekapitulasi hasil kusional responden 1, 2, dan 3 selanjutnya dilakukan perhitungan geomin kemudian dilakukan pembuatan matrik evaluasi matrik evaluasi ini berisi deviasi ataupun selisih dari strategi mitigasi selanjutnya dilakukan perhitungan threshold untuk preference threshold sendiri dilambatkan dengan P dan untuk interference threshold dilambatkan dengan Q dan berikut merupakan hasil perhitungannya selanjutnya perhitungan nilai preferensi dan agregat preferensi untuk kromosnya dapat dilihat pada slide dan berikut merupakan hasil perhitungannya untuk nilai preferensi dan agregat preferensi nilai agregat preferensi sendiri dihitung dengan menggunakan fungsi sum product pada Microsoft Excel selanjutnya dilakukan perhitungan nilai outranking nilai outranking sendiri terdapat dua jenis yaitu outranking positif dan outranking negatif namun sebelum dihitung nilai outranking harus dihitung terlebih dahulu dari nilai sigma dan berikut merupakan hasil perhitungan nilai sigma kemudian baru dilakukan perhitungan nilai dari outranking positif dan outranking negatif berikut merupakan hasilnya selanjutnya dilakukan perhitungan netflow netflow didapatkan dengan rumus outranking positif dikurangi dengan outranking negatif berikut merupakan hasilnya selanjutnya dilanjutkan dengan perancangan sistem monitoring untuk modelnya sendiri menggunakan model waterfall dan berikut merupakan kebutuhan sistemnya nilai dari data input data output kemudian sistem requirementnya lalu spesifikasi dari aktornya selanjutnya dilakukan perancangan sistem yang pertama dilakukan pembuatan use case diagram dilanjutkan dengan pembuatan use case scenario kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem terintegrasi untuk tujuan perancangan sendiri yaitu melakukan identifikasi prioritas risiko kemudian prioritas strategi mitigasi pada proses distribusi dan return dan melakukan perancangan sistem monitoring risiko untuk orang-orang yang terlibat sendiri yaitu bagian pengiriman, marketing, dan admin lalu fasilitas yang diperhatikan yaitu armada pengiriman kemudian gudang produk kulit lalu material yang diperhatikan yaitu produk kulitnya dan packaging materialnya lalu informasi yang dibutuhkan yaitu proses bisnis distribusi dan return kemudian visi misi dan strategi perusahaan selanjutnya adalah data perbandingan berpasangan dari risiko dan kriteria risiko lalu data korelasi antara risiko dan strategi mitigasi untuk penelitian ini sendiri tidak memperhitungkan atau tidak memperhatikan aspek energi selanjutnya masuk ke chapter 5 yaitu analisis dan evaluasi berikut merupakan hasil perhitungan bobot prioritas dari kriteria risiko dapat dilihat bahwa channel atau sosial memiliki kriteria memiliki bobot prioritas tertinggi kemudian berikut merupakan hasil pemobotan dari risiko teknikal risiko institusional risiko environmental kemudian untuk risiko IT tidak dilakukan perhitungan bobot menggunakan metode Faji karena kriteria IT sendiri hanya memiliki satu risiko selanjutnya berikut merupakan hasil perhitungan bobot dari risiko ekonomik dan risiko sosial selanjutnya berikut merupakan hasil dari perhitungan netflow setiap strategi mitigasi dan risiko yang dapat dimitigasi dan dapat dilihat dari grafik bahwa PA2 memiliki prioritas tertinggi dan PA13 memiliki prioritas terlendah selanjutnya implementasi dari sistem monitoring berikut merupakan homepagenya kemudian detail skor tiap kriterianya ini untuk kriteria teknikal institusional environmental IT ekonomik dan sosial kemudian berikut merupakan halaman prioritas risikonya lalu ada pop up menu dari strategi mitigasi terdapat dua halaman yaitu mitigasi risiko dan prioritas mitigasi risiko kemudian berikut merupakan halaman strategi mitigasi lalu ini merupakan halaman prioritas strategi mitigasi kemudian ada pop up menu dari data input data yang di inputkan sendiri ada tiga yaitu prioritas risiko atau data perbandingan kemudian mitigasi strategi mitigasi yaitu data korelasi antara risiko dan strategi mitigasi kemudian ada input data dari insiden risiko berikut merupakan halaman data input dari prioritas risiko strategi mitigasi dan insiden risiko dan insiden risiko selanjutnya dilakukan perencanaan validasi dan berikut merupakan hasil dari validasi implementasi kemudian untuk batasan dari sistem monitoring ini yaitu maksimal responden sebanyak tiga dan jumlah dari risiko dan strategi mitigasi tidak dapat ditambahkan berikut merupakan analisis sensitivitas pada penelitian ini menggunakan software visual Prometty selanjutnya masuk ke chapter 6 yaitu kesimpulan dan saran dari hasil identifikasi risiko didapatkan bahwa terdapat 22 risiko pada proses distribusi dan return product yang dibagi ke dalam 6 kriteria yaitu technical, institutional, environmental, IT, economic, dan sosial kemudian dari hasil identifikasi strategi mitigasi didapatkan 13 strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk melakukan mitigasi terhadap risiko selanjutnya dari hasil perancangan sistem monitoring sistem monitoring ini diterapkan pada proses distribusi dan return dari produk kulit kemudian sistem monitoring ini dibangun dengan Microsoft Excel kemudian sistem monitoring ini dapat menampilkan hasil performa dan disassessment dan insiden yang terjadi pada proses distribusi dan proses return dari produk kulit kemudian sarannya yaitu sistem monitoring yang dibuat dalam penelitian ini dapat diterapkan pada perusahaan kemudian untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan pengembangan integrasi dari aktivitas bisnis lainnya sehingga dapat membangun sebuah sistem monitoring yang saling terintegrasi cukup sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati